Intro Halo, ketemu lagi di kuliah daring dasar-dasar perpajakan bersama saya, Nilam Kemala. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang ketentuan pidana dan penyidikan. Supoko bahasan untuk tindak pidana antara lain, pertama sanksi tindak pidana, kedua daluarsa, ketiga delik aduan dan sanksinya, dan yang keempat keterlibatan dan sanksi pihak ketiga. Sedangkan, supoko bahasan untuk penyidikan antara lain, pertama pengertian, kedua webenang penyidik, dan yang ketiga penghentian penyidikan. Nah, kita bahas tindak pidana dulu ya. Tindak pidana itu apa sih? Jadi, pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan wajib pajak sepanjang menyangkut pelanggaran ketentuan administrasi perpajakan, maka akan dikenai sanksi administrasi. Sedangkan, yang menyangkut tindak pidana di bidang perpajakan akan dikenai sanksi pidana. Kita bahas dulu sanksi tindak pidana. Jadi, orang yang karena kealpaannya, tidak menyampaikan SPT, atau menyampaikan SPT tapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga bisa menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Jika perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang pertama kali, maka akan didenda paling sedikit 1 kali dan paling banyak 2 kali jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang bayar. Atau, dipidana kurungan paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun. Sedangkan, setiap orang yang dengan sengaja melakukan hal-hal berikut ini, yaitu, pertama tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Kedua, menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan PKP. Ketiga, tidak menyampaikan SPT. Yang keempat, menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap. Kelima, menolak untuk dilakukan pemeriksaan. Keenam, memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Ketujuh, tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya. Yang kedelapan, tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen lain yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi online di Indonesia. Kesembilan, tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, dan denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 4 kali dari jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang bayar. Nah, kalau seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan, maka akan dikenai pidana 2 kali lipat dari ancaman pidana yang sudah diatur. Kemudian, setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana, menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan PKP, atau menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 2 tahun, dan denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 4 kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan. Kemudian, setiap orang yang dengan sengaja menerbitkan dan atau menggunakan faktur pajak, bukti pengumungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, atau menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai PKP dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 6 tahun serta denda paling sedikit 2 kali dan paling banyak 6 kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pengumutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan atau bukti setoran pajak. Nah, sanksi tindak pidana ini juga berlaku bagi wakil, kuasa, atau pegawai dari wajib pajak yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Nah, sekarang kita bahas daluarsa tindak pidana. Tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah lewat waktu 10 tahun sejak saat terhutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tugas pajak, atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Berikutnya, delik aduan dan sanksinya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang atau merupakan tindak pidana. Nah, setiap pejabat, baik petugas pajak maupun mereka yang melakukan tugas di bidang perpajakan, dilarang mengungkapkan kerahasian wajib pajak yang menyangkut masalah perpajakan. Pelanggaran atas larangan yang mengungkapkan kerahasian wajib pajak tersebut dapat diancam sanksipi dana sebagai berikut. Pertama, pejabat yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan masalah perpajakan wajib pajak antara lain, surat pemberitahuan, laporan keuangan, dan lain-lain yang dilaporkan oleh wajib pajak, data yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan, dokumen, dan atau data yang diperoleh dari pihak ketiga yang bersifat rahasia, dan dokumen dan atau rahasia wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 25 juta. Kedua, pejabat yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban merahasiakan masalah perpajakan wajib pajak dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 50 juta. Berikutnya keterlibatan dan sanksi bagi pihak ketiga. Pertama, setiap orang yang wajib memberikan keterangan atau bukti yang diminta sebagaimana dimaksud dalam pasal 35, tetapi dengan sengaja tidak memberi keterangan atau bukti atau memberi keterangan atau bukti yang tidak benar dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 25 juta. Kedua, setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau mempersulit penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 75 juta. Ketiga, setiap orang yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 35a ayat 1 dan dalam pasal 35 ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 1 miliar. Keempat, setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan tidak terpenuhinya kewajiban pejabat dan pihak lain yaitu memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada DJP dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 bulan atau denda paling banyak 800 juta. Kelima, setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan data dan informasi yang diminta oleh DJP dipidana dengan pidana kurungan paling lama 10 bulan atau denda paling banyak 800 juta. Keenam, setiap orang yang dengan sengaja yang menyalahgunakan data dan informasi perpajakan sehingga menimbulkan kerugian kepada negara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 500 juta. Nah, ketentuan ini berlaku juga bagi yang menyuruh melakukan, yang menganjurkan, atau membantu melakukan tidak pidana di bidang perpajakan. Nah, sekarang kita bahas penyidikan. Apa sih penyidikan itu? Nah, kita lihat dulu nih pengertian-pengertian terkait penyidikan. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Sedangkan, penyidik adalah pejabat ASN tertentu di lingkungan DJP yang diberi WNN khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikutnya, WNN penyidik. WNN penyidik antara lain Pertama, menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas. Kedua, meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Ketiga, meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Keempat, memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Kelima, melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut. Keenam, meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Ketujuh, menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada angka lima. Kedelapan, memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan. Kesembilan, memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. Kesepuluh, menghentikan penyidikan. Dan yang kesebelas, melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, penyidik pajak tidak berwenang melakukan penahanan dan penangkapan. Kapan sih penyidikan itu dihentikan? Penyidikan dihentikan jika pertama, tidak terdapat cukup bukti. Kedua, peristiwa yang disidik bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang ketiga, peristiwanya telah daluarsa. Yang keempat, tersangkanya meninggal dunia. Dan yang kelima, untuk kepentingan penerima negara atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal surat permintaan sepanjang perkara pidana tersebut belum dilimpahkan ke pengadilan. Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dilakukan setelah wajib pajak melunasi utang pajak yang tidak atau kurang bayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan dan ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda sebesar 4 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar atau yang tidak seharusnya dikembalikan. Oke, sekian dulu pembahasan kita untuk pertemuan kali ini. Sampai jumpa minggu depan dengan topik yang berbeda. Bye, pertemuan 12 selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.